Selamat datang dalam Peluang Bisnis Online Global bersama Das2System. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2012 sampai 2015, akan mencapai lebih dari 100 juta orang. Sejalan dengan pertumbuhan internet, pertumbuhan pengguna social media di Indonesia juga bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan di tahun 2014 telah mencapai lebih dari 79 juta orang. Statistik menunjukkan bahwa orang Indonesia online setiap hari sekitar 3 jam di internet. Dan mereka melakukannya pada saat di kasur, pada saat menunggu, pada saat nonton TV, pada saat bersama keluarga, pada saat transportasi, pada saat meeting, dan bahkan pada saat di kamar mandi. Dan orang Indonesia kebanyakan akses internet itu lewat mobile phone atau lewat smartphone mereka ketika mereka sedang sendirian. Ini juga akhirnya mendorong potensi dari pembeli di internet, Bapak Ibu. Ini adalah potensi pembelian melalui e-commerce atau melalui toko online. Kita lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini adalah market Indonesia. Dan berdasarkan data rata-rata, pengguna internet Indonesia rata-rata belanja sekitar 2,5 juta. Ini adalah angka yang akan bertumbuh terus. Bahkan kita lihat, dari tahun 2000 sebenarnya toko online hampir tidak ada. Bahkan sedikit sekali kalau misalnya ada. Di tahun 2013, toko online sudah menjamur kemana-mana dari skala yang kecil sampai skala yang raksasa. Ini menunjukkan bahwa sekarang adalah potensi dan momentum dari toko online. Dan kita harus menangkap momentum ini. Mari kita lihat global omset dari toko online berdasarkan data tahun 2013. Yaitu lebih dari 963 triliun USD. Kita lihat, triliun USD ini nolnya 12. Jadi ini adalah angka-angka yang luar biasa. Dan angka ini akan bertumbuh di tahun 2014, 2015, 2016, 2017. Menjadi angka-angka yang minimal pertumbuhannya 10 kali lipat dari angka ini. Oleh karena itu, potensi bisnis toko online adalah sangat luar biasa. Internet adalah masa depan. Populasi online yang terus bertambah menyebabkan, menimbulkan potensi penghasilan dari toko online maupun bisnis online menjadi tak terbatas. Penghasilan dan potensi ini bisa dikerjakan di mana saja. Baik di kantor, di rumah, di Jakarta, di Surabaya, di Papua, di negara manapun. Kita bisa mengerjakan bisnis ini. Potensi penghasilannya juga akan mengalami multiplikasi dan pertumbuhan yang eksponensial. Sehingga, orang-orang yang mengambil potensi toko online ini bisa menjadi triliuner-triliuner baru dengan lebih cepat dan sangat cepat. Hal ini sudah terbukti. Banyak sekali orang-orang yang menjadi triliuner baru dengan kekuatan internet dan dengan tren dari toko online ini. Zaman memang sedang berubah. Tren baru sedang terjadi. Peluang baru yang begini besar sudah ada di depan Anda dan saya. Sekarang, apakah Anda ingin menjadi pemain atau ingin menjadi penonton? Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Yang Anda temukan hari ini adalah Franchise Online Store. Konsep terbaru toko online pelipat gandaan cabang Franchise Online Store. Di mana Franchise Online Store ini merupakan peluang e-commerce global yang melayani 120 negara dengan metode global dropshipping. Artinya, semua pengiriman barang sudah ditangani oleh Franchise Online Store ini. Ada 8 kriteria pemilihan produk untuk membuat Franchise Online Store Anda atau toko online Anda menjadi sesuatu yang unggul. Yaitu, yang pertama, produknya harus merupakan riset terkini. Kedua, produknya menggunakan teknologi yang modern. Kemudian, harus marketnya besar dan memiliki repeat order yang tinggi. Selain itu, kebutuhan pasar juga harus tinggi terhadap produk yang Anda jual lewat e-commerce store Anda. Kemudian, tidak boleh ada orang lain yang menjualnya di luar dari e-commerce. Artinya, harus eksklusif dijual lewat toko online. Dan, komisinya harus besar. Kemudian, didukung oleh sistem afiliat canggih sehingga semua proses transaksi harus dapat tercatat dan dapat di-tracking dengan baik oleh Anda. Sehingga, semua bisnis Anda bisa bertumbuh dengan baik untuk Anda. Inilah 8 kriteria produk e-commerce unggulan yang harus Anda perhatikan ketika berbisnis toko online. Sekarang, bagaimana Franchise Online Store ini bisa menjadi peluang bagi Anda? Coba Anda bayangkan, Anda adalah pemegang lisensi Master Franchise Online Store. Anda memiliki toko online global di 120 negara dengan brand dan nama pribadi Anda. Anda memiliki produk yang siap dipasarkan secara global dan pengirimannya semua ditangani oleh perusahaan ini tanpa merepotkan Anda. Ini adalah peluang bagi Anda. Namun, tantangan juga ada. Tantangan memiliki bisnis toko online adalah jika Anda belum pernah berbisnis online, jika Anda tidak punya pengalaman, jika Anda tidak punya produk untuk dijual, jika Anda gaptek, jika Anda tidak punya banyak waktu, jika Anda tidak punya modal besar, jika Anda bingung mulai dari mana, jika Anda tidak punya mentor pembimbing. Ini adalah tantangan-tantangan yang Anda akan terhadapi jika Anda berbisnis toko online. Namun, jangan khawatir karena sudah ada solusinya di Dust2System. Dust2System akan memandu Anda sebagai Master Franchise Online Store untuk menarik pengunjung ke toko online e-commerce Anda sebanyak-banyaknya. Kedua, membangun cabang franchise online store Anda sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, inilah 4 langkah sederhana dari Dust2System yang akan membantu Anda mencapai $10.000 dalam waktu 90 hari. Pertama-tama, kita akan melakukan list building, kemudian kita akan menseleksi list tersebut, lalu kita akan menginterview apakah list ini merupakan calon franchise yang tepat untuk Anda. Setelah itu, kita akan mengcoaching, mengcoaching franchise Anda sehingga mereka bisa melakukan 4 langkah ini lagi. Nah, detailnya adalah sebagai berikut. Pertama, list building. Kita akan memanfaatkan Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp, BBM, email, kontak atau address book Anda, dan video. Kemudian, list selection. Kita bisa memanfaatkan sistem sedot prospect otomatis atau SISPO. Dan di Dust2System, sekarang sudah memiliki 2 SISPO, yaitu SISPO 1 dan SISPO 2. Saya akan membahas secara cepat, tujuan dari SISPO 1 adalah menyedot list calon franchise yang tertarik mau mengambil franchise online store atau berbisnis toko online. Kemudian, SISPO akan menseleksi calon franchise apakah mereka mau ikut seminar gratis ataupun mau ikut webinar gratis. Dan ketika mereka masuk, inilah hasilnya. Anda akan menerima email notifikasi dari SISPO 1 bahwa ada yang tertarik menjadi cabang toko online Anda. Kemudian, jika ada yang mendaftar untuk ikut seminar, Anda juga mendapatkan notifikasi. Lalu, jika ada yang mendaftar ikut webinar, Anda juga akan mendapatkan notifikasi. Data yang Anda dapatkan adalah nama, email, HP atau pin BB, dan dari wilayah mana. Nah, tujuan dari SISPO 2 adalah menyedot list calon franchise yang tertarik untuk mengambil franchise online store atau berbisnis toko online Anda. Kemudian, menseleksi orang-orang yang masuk ini, calon franchise yang masuk ini, apakah mereka sudah memesan DVD bisnis franchise toko online. Kemudian, mereka juga kita berikan edukasi. Kita akan berikan edukasi kepada calon franchise Anda tentang konsep franchise online store. Sehingga, mereka yang masuk ke dalam SISPO 2, setiap kali masuk Anda juga mendapatkan notifikasi. Jika mereka memesan DVD, Anda juga mendapatkan notifikasi. Dan bahkan Anda akan mendapatkan informasi apakah franchise Anda telah membayar dan Anda akan mendapatkan informasi nomor TIKI JNE. Ini semua dilakukan oleh SISPO. Setelah tahap itu, franchise Anda, calon franchise Anda siap masuk ke dalam tahap interview. Interview ada dua cara, yaitu cara offline dan cara online. Cara offline, kita menggunakan seminar, video, interview one-on-one. Cara online, kita menggunakan webinar, video, chatting, e-book, phone call, dan DVD bisnis. Ini adalah proses interview. Step berikutnya adalah step setelah calon franchise Anda memutuskan untuk menjadi franchise Anda. Artinya, mereka memutuskan untuk ikut membangun bisnis untuk berpartner dengan Anda. Nah, pada saat inilah, kita akan memberikan coaching dan training. Coaching dan training meliputi. Yang pertama adalah startup training. . . . . .